Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat muslim Nah brother, bulan Muharram adalah bulan permulaan pada tahun hijriyah, ya tahun baru islam Nah pada bulan Muharram nih, ada tanggal penting dimana terjadinya peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah peradaban islam yaitu tanggal 10 Muharram atau pada hari Ashura Nah berikut tujuh peristiwa besar dalam sejarah peradaban islam yang terjadi pada tanggal 10 Muharram Nabi Adam AS dan Siti Hawa pada awalnya memang hidup di surga walaupun sebenarnya Nabi Adam akan diturunkan ke bumi namun Nabi Adam lebih dulu dikeluarkan dari surga karena terhasil dengan godaan syaitan hingga akhirnya Adam dan Hawa turun ke bumi dan mereka terpisah dan selama 300 tahun nih akhirnya mereka berjumpa di Jabal Rahmah Nah pada saat itu Nabi Adam dan Siti Hawa bertawabat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah dengan membawa nama Nabi Muhammad SAW Ketika Nabi Adam bertawabat dan memohon ampun kepada Allah SWT dengan membawa nama Nabi Muhammad SAW Lantas Allah bertanya kepada Adam Wahai Adam dari mana engkau tahu nama Muhammad Lalu Adam berkata kepada Allah Wahai Tuhanku, Wahai Rabbku Sesungguhnya pada arshimu aku melihat namamu bersanding dengan nama Muhammad Oleh karenanya aku menggunakan nama Muhammad Karena bagiku pasti ia adalah orang spesial dan kekasihmu kata Nabi Adam Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Adam Jika bukan karena Muhammad maka aku tidak akan menciptakan kamu Wahai Adam Dan ketahuilah Wahai Adam Bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dari keturunan kamu Itu firman Allah kepada Nabi Adam Dan akhirnya taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Ya, taubatnya Nabi Adam tersebut diterima pada tanggal 10 Muharra Nabi Nuh AS diutus kepada kaum Bani Rasid Nah, mungkin kalian tak tahu nih guys Bahwa pada masa Nabi Nuh AS Allah mendatangkan sebuah banjir besar Sehingga Nabi Nuh diperintahkan Allah untuk membuat batara yang besar sekali Ya, pada zaman Nabi Nuh ini disebut juga sebagai fase peradaban kedua setelah Nabi Adam AS Ya, singkat ceritanya nih brother Jadi Nabi Nuh ini setelah diperingatkan Allah bahwa Allah akan mendatangkan bencana besar Dan Nabi Nuh telah memperingatkan kaumnya Tapi hanya sedikit kaumnya yang mau dengar Dan Nabi Nuh diperintahkan membuat kapal yang besar untuk menampung mereka Maka setelah kapal tersebut selesai Dan Nabi Nuh mengajak semua manusia yang beriman kepada Allah Dan juga binatang untuk naik ke kapal tersebut Kapal tersebut akhirnya berlayar setelah hujan lebat dan deras turun Dan menenggelamkan umatnya Nabi Nuh Hingga gunung-gunung yang tinggi pun tenggelam Kapal tersebut berlayar selama 150 hari Hingga mengelilingi Kaabah dan Bayitul Magdis Dan kapal tersebut berlabuh di Bukit Juhdi pada tanggal 10 Muharram Nabi Ibrahim diutus kepada Raja Namrud yang sangat kejam dan zolim Ya singkat cerita mungkin pada kisah sebelumnya nih Sudah kita ceritakan bahwa Nabi Ibrahim AS Dibakar oleh Raja Namrud karena Nabi Ibrahim dengan kecerdikannya Menghacurkan patung-patung berhalanya Raja Namrud Nah setelah dibakar nih Mungkin kalian juga udah tau guys Bahwa Nabi Ibrahim akhirnya terselamatkan Apinya jadi dingin Nabi Ibrahim gak terbakar sama sekali Nah peristiwa itu Yaitu dibakarnya Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud Dan Nabi Ibrahim selamat dari api itu Terjadi pada tanggal 10 Muharram Nabi Yusuf alaihi salam Suatu ketika memang pernah difitnah dengan Zulaika Yaitu Nabi Yusuf dengan ketampanannya Menarik perhatian istrinya pembesar Mesir Yaitu Zulaika Nah karena ketampanan Nabi Yusuf lah Akhirnya Zulaika memfitnah Nabi Yusuf Bahwa Nabi Yusuf telah menodai dirinya Hingga Nabi Yusuf dipenjara Nah peristiwa keluarnya Nabi Yusuf dari penjara itu Terjadi pada tanggal 10 Muharram Nabi Yunus alaihi salam Diutus kepada penduduk Ninawa Dan pada kisah sebelumnya memang sudah kita jelaskan bahwa Nabi Yunus akhirnya meninggalkan penduduk Ninawa Karena Nabi Yunus tidak sanggup berdakwah lagi Mereka gak mau dengar bro Dan Nabi Yunus akhirnya ditelan oleh ikan paus Ikan nun namanya Nah pada akhirnya nih Dengan doanya Nabi Yunus Dimana Nabi Yunus mengaku akan kesalahan dirinya Nabi Yunus dikeluarkan oleh ikan tersebut Atas perintah Allah pastinya Dan peristiwa Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan itu Terjadi pada tanggal 10 Muharram Nabi Ayyub alaihi salam Diuji dengan kesabarannya yaitu diderita penyakit Diberikan penyakit kepada Nabi Ayyub selama 18 tahun bro Harta kekayaan Nabi Ayyub pun habis ludes Diuji oleh Allah Namun selama itu pula Sebelumnya Nabi Ayyub ini pernah diminta oleh istrinya bahwa Wahai Ayyub Kenapa engkau tidak meminta kepada Tuhanmu Untuk menyembuhkan penyakitmu Agar engkau bisa kembali berdakwah Kata istrinya dengan lembut Namun Nabi Ayyub malu untuk meminta kepada Allah Karena Kenikmatan yang ia rasakan Belum sebanding dengan Ujian yang diberikan oleh Allah Oleh karenanya Nabi Ayyub kemudian bersabar Hingga 18 tahun nih bro Nabi Ayyub akhirnya diangkat penyakitnya Dan disembuhkan dari penyakitnya Ya disembuhkan penyakit Nabi Ayyub tersebut Terjadi pada tanggal 10 Muharram Nah peristiwa yang besar terakhir nih Yang terjadi pada zaman Dan pada sejarah peradaban Islam Adalah pada saat Nabi Musa Membelah lautan dengan tongkatnya Ya ini kisah fenomenal Dimana Nabi Musa Bersama pengikutnya ini Dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya bro Nabi Musa tiba di lautan Dan para pengikutnya udah panik nih Nih gimana nih Di depan lautan Di belakang tentara Fir'aun Udah gak ada lagi Kalau logika main Udah mati mereka Tapi karena Nabi Musa Percaya akan kuasanya Allah Dan Allah memelintahkan Nabi Musa Untuk menghentakkan tongkatnya ke lautan tersebut Terbelahlah Lautan itu Dan akhirnya Nabi Musa dan para pengikutnya Berhasil Menyemberangi lautan tersebut Fir'aun dan bala tentaranya yang ikut Mengejar Musa dan pengikutnya Di tengah laut yang terbelah tadi Akhirnya laut tersebut kembali tertutup Dan menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya Nah peristiwa itu bro Terjadi pada tanggal 10 Muharram Ya brother Selain itu Pada hari Ashura juga Sayyidah Aisyah pernah mengatakan bahwa Pada zaman dahulu nih Pada zaman Jahiliyah Kaum Quraish juga melaksanakan puasa pada 10 Muharram Dan Nabi Muhammad juga mengikuti puasa tersebut Nah ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah nih Nabi Muhammad bertemu dengan orang-orang Yahudi di sana Kemudian Nabi Muhammad juga melihat bahwa Orang-orang Yahudi tersebut Berpuasa pada 10 Muharram Yaitu pada hari Ashura Nabi Muhammad pun bertanya kepada mereka Mengapa kalian berpuasa pada Hari Ashura Yaitu pada 10 Muharram Ya orang Yahudi itu berkata bahwa Pada hari itulah Nabi Musa dan pengikutnya Diselamatkan oleh Allah Dan Fir'aun dan bala tentaranya Ditegelamkan Maka Nabi Muhammad SAW kemudian berkata Aku terhadap Musa itu lebih berhak daripada kalian Oleh karenanya Nabi Muhammad juga berpuasa pada 10 Muharram Yaitu pada hari Ashura Dan para sahabat juga mengikuti Nabi Muhammad SAW Dan itulah mengapa kita disunahkan Untuk berpuasa pada 10 Muharram Yaitu pada hari Ashura Ya brother itulah peristiwa-peristiwa penting Yang terjadi pada 10 Muharram Dan disunahkannya kita berpuasa pada hari Ashura Jika untuk memiliki informasi lain ini Untuk melengkapi kisah tersebut Silahkan komen di bawah Jazakumullahu khairan kasiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati